Assalamualaikum tulur soundman indonesia untuk pecinta audio sound system pecinta rakitan ini tulur ya alhamdulillah ini menjawab dari sekian banyaknya permintaan atau request ataupun pertanyaan dari tulur-tulur yang menanyakan power tanpa trafo ini kita ready kan buat tulur ini biasa kita buat power 20A power 20A dengan box model CA20 seperti ini trafonya seperti ini sebelumnya yang ini yang versi tanpa trafonya tulur ya untuk menjawab permintaan ataupun pertanyaan dari tulur-tulur semuanya yang request pengen power tanpa trafo nanti juga kita bikinkan tutorial tulur ya tutorial masang trafonya gimana nyambung ekstranya dan sebagainya ya nyambung ke speaker protect nyambung ke kipasnya dan sebagainya nanti kita kasih tutorial ini nanti kita pakai trafo kebetulan yang ada trafo 5A tulur ya 5A 45CT ya ini ya trafonya nah nanti kita pakai trafo ini ya buat nyoba ya kalau ini idealnya minimal 10A tulur ya idealnya minimal 10A jangan pakai trafo di bawahnya loh ya ini idealnya pakai trafo minimal 10A idealnya lagi 20A ya 20A atau mungkin 25-30 monggo silahkan yang penting trafonya CT 45 tulur ya CT 45 atau 45VAC ini tulur ya ini power 20A near trafo ya atau ninggal trafo ya atau tanpa trafo ya seperti ini ya ini sudah kita siapkan lubang buat trafo donat misalkan duduk pakai trafo toroid sudah kita siapkan titik lubangnya ya buat trafonya kalau misalkan pakai trafo kotak silahkan nanti dimal sendiri di lubangnya sendiri ya pakai paku atau pakai board dan sebagainya ini tulur ya drivernya ya SOC L504 TF finalnya pakai suncan 5 set ya 5 set per channelnya ini elko nya kita pakai 6 ya pakai 6 elko ini speaker protectornya ya kita taruh di belakang sini biar apa biar praktis ya biar praktis dan tidak makan tempat bagian belakangnya seperti ini tulur ya perkabelannya kita jamin kerapiannya tulur ya untuk perkabelannya kita jamin ya tulur ya kerapiannya ya jadi tidak seliweran kanan kiri ya ini tulur ya kabel ke trafo dan ke speaker protect dan juga kipas sudah kita siapkan ya nanti biasanya kita kasih juga ya keterangan disini ya ini untuk apa untuk apa untuk panduan tulur-tulur biar tidak keliru ya nyambungnya ini bagian belakangnya tulur ya seperti ini ya jadi ada inputnya pakai kanon ini ada linknya ini soket speakon dan juga bidding postnya ini box model CA20 ya ini tulur ya ini mau pakai trafo kotak monggo mau trafo donat silahkan monggo bebas yang penting apa tulur-tulur harus tahu ketinggian trafonya berapa dan ketinggian boxnya berapa jadi tulur-tulur harus tahu dulu ya ketinggian trafonya berapa yang mau dipasang dan ketinggian boxnya ini berapa ini box 3U tulur ya mungkin tulur-tulur ada yang belum paham 3U itu ukurannya berapa tidak apa-apa ini kita ukurkan ya seperti ini ya ini tulur ya ketinggiannya segini ya jadi pastikan tutur trafonya tidak lebih dari 12,5 cm ya jadi pastikan tinggi trafonya tidak lebih dari 12,5 cm atau amannya maksimal trafonya ketinggian 12 cm ya kira-kira seperti itu ya jadi misalkan dibuat di atas 20 ampere silahkan monggo yang penting trafonya muat ya jangan sampai trafonya ketinggian ya nanti tidak bisa masuk ya di box ini ya jadi idealnya memang untuk 20 ampere saja ya 20 ampere kotak ataupun 25 ampere yang penting jangan lebih tinggi dari 12 cm ya atau maksimal 12,5 cm ini trafo 20 ampere BSK audio tulur ya ini ya 20 ampere CT45 tulur ya output tertingginya ini CT45 ini ya CT45 ada 40V nya juga ini speknya seperti ini ya ini ekstranya ada 15 CT ada 0,15 dan ada 0,12 0,15 ini untuk persiapan misalkan merakit kelas D ya untuk bias dan sebagainya kalau 0,12 ini biasa kita gunakan buat kipas ya buat kipas kalau yang 15 CT ini biasanya buat speaker protector ya karena biasanya mintanya CT ya yang ini trafo kotak tulur ya kebetulan kita adanya 5 ampere ya mohon maaf ini sudah ngelingkop ya untuk kertasnya tulisan 5 ampere nya sudah terkelupas ini 5 ampere CT maksimalnya 45 ya CT45 seperti ini tulur ya bagian primernya dan juga ekstranya ya ini ekstranya lumayan kecil sekali ya ekstranya cuma 500 mA ya setengah ampere tulur ya ekstranya ini 500 mA tulur ya alias setengah ampere ya untuk ekstra trafo 5 ampere kalau trafonya 20 ampere insya Allah 1 ampere ya untuk ekstranya namun ekstranya cuma CT saja ya jadi tidak ada angle nya seperti ini nanti kita kasih tutorial ya bagaimana nyambungnya ngakalinya bagaimana seperti ini tulur ya untuk membedakan dulu-dulu dalam merakit ya sudah kita kasih tanda seperti ini ya nah ini nanti yang nancep ke primer trafonya ya ke AC 220 nya trafo ini sudah kita kasih tanda seperti ini ya nah seperti ini ya oke ini yang ke sekundernya trafo tulur ya ke outputnya trafo ya CT45 nah ini ya ini tulur ya ini 12 sampai 15 VAC ini untuk kipas yang 15 VAC ini untuk protect nah untuk kipasnya ini di rangkaian adapternya sudah kita kasih 7812 ya jadi nanti inputnya 15 VAC aman tulur ya sudah kita kasih 7812 seperti hanya di protect ini sudah ada 7812 nya ya jadi aman ya ini tulur ya nanti kita modif ya kita modif sedikit di ekstranya supaya nanti bisa buat suple protect dan juga kipasnya seperti ini ya tulur ya kurang lebih gambar skemanya ya untuk ekstra trafo ini CT15 seperti ini ya jadi nyambung ya gulungannya nah ini kita potong tulur ya kita potong CT nya jadinya seperti ini tulur ya jadi ankle double kita jadikan double ankle seperti ini 015 kita ambil 015 kita ambil yang satu buat protect yang satu nanti buat kipas kira-kira seperti itu ya tulur ya sedara skemanya seperti ini tulur ya modifnya sangat gampang sekali ya jadi kawat di CT nya kan ada dua kita potong salah satu ya nah ini sudah kita potong jadi nanti yang kita pakai ini ya tulur ya kawat yang potongannya tadi ini kita solder di luar satunya nanti ini sama ini satunya lagi yang di CT tadi ya yang di CT tadi sama ini jadi ini sudah jadi double ankle tulur ya kita pakai yang 15 kalau ada yang gampang seperti ini kenapa harus nambah travel tulur ya kira-kira seperti itu semoga nanti ini bisa bermanfaat buat tulur tulur jadi kita modif seperti ini tujuannya supaya nanti protect nya aman ya tidak gampang protect-protect kira-kira seperti itu berdasar dari pengalaman kita semoga bermanfaat dulur ya oke dulur ya kita rakit ya trafonya kita pasangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dulur ya sudah kita rakit ya sudah kita pasang trafonya seperti ini ya ini AC 220 nya sudah kita solder ini yang ekstranya yang kita modif tadi ya ini sudah kita solder tulur ya nah seperti ini ya ini CT yang kita potong tadi ya jadi double ankle 0.15 ini 0.15 yang satu buat kipas yang satu buat protect ini tulur ya PSU utamanya CT45 sudah kita solder ke trafonya sangat gampang sekali tulur ya kita pakai anti-jeglek ya anti-jeglek made in BSK ini juga sebagai anti-konslet ya ini ketika kita ngerakit power utamanya masang PSU atau trafo ini harusnya wajib ada alat seperti ini ya misalkan nanti ada konslet dan sebagainya salah nyambung ketika konslet dia nanti lampunya nyala dan power kita rangkaian kita aman jadi ketika tidak ada anti-konslet seperti ini power kita terjadi konslet terus kita colokkan ke listrik langsung meledos tulur ya kira-kira seperti itu ya langsung meledos atau mungkin alatnya rusak dan sebagainya karena konslet jadi nanti ketika ada konslet lampunya nyala tulur ya lampunya nyala terang dan power kita rangkaian kita atau kit power kita PSU nya dan sebagainya aman tulur ya jadi tidak terjadi kebakaran atau meledak atau meletus dan sebagainya aman pokoknya aman kira-kira seperti itu yang mau beli silahkan monggo yang pengen buat sendiri silahkan monggo tutorial banyak yang mau beli sekalian anti-jegleknya anti-konslet dari PSK monggo kalau mau bikin sendiri silahkan monggo tutorial banyak di youtube ya silahkan dicari tutorial dari PSK juga ada silahkan disimak video kita sebelumnya kita tancapkan dulu di anti-jeglek ya atau anti-konslet oke mas kita nyalakan powernya nah ini tulur ya ketika lampunya redup seperti ini berarti power kita aman ya ketika lampunya redup seperti ini bahkan sampai mati ini berarti power kita aman dulu ya aman dari konslet siap digunakan yang tadi itu sekalian juga sebagai slow start ya atau soft start nya ya setelah tugasnya selesai anti-jegleknya jangan lupa MCB nya kita nyalakan ya kita on kan nah seperti ini ya jadi ini sudah membaipas fungsi dari bohlam nya atau sudah membaipas dari fungsi slow start ataupun anti-jegleknya oke tulur ya sudah siap kita check sound kan ya karena berhubung kita cuma pakai trafo 5 ampere kita check sound nya pakai ontang-ontang dan subwoofer nya 15 in single ya jadi kita pakai ini aja ya buat check sound nya karena ini trafo nya cuma 5 ampere ya 5 ampere tokoan lagi ya bukan 5 ampere donat versi kita oke ya nanti kita buat handle ontang-ontang dan juga subwoofer nya tak sapinul tak sapinul Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton